Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa itu asuransi? Menurut terminologi asuransi syariah adalah salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan Di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seorang Baik terhadap diri sendiri atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua Dasar hukum asuransi syariah Secara umum, dasar hukum atau peraturan operasional asuransi syariah sebagaimana perbankan syariah didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Al-Quran Sumber hukum dalam Islam yang utama dan disepakati ulama ada empat Yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijema, dan Qiyas Dalam kaitan operasional asuransi syariah ini, tentu saja tidak ada ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan asuransi Demikian juga ketentuan Ijema dan Qiyas Tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan Hanya saja sumber Al-Quran dan As-Sunnah ditemukan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan operasional asuransi syariah Dalil tersebut diantaranya dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 Yang artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah amat berat siksanya Ayat di atas memuat kata perintah Amr Yaitu tolong menolong antar sesama manusia Dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota atau nasabah Untuk menyisikan dananya agar digunakan sebagai dana tabaru Yang berbentuk rekening tabaru yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis tentang tolong menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Perumpamaan persaudaraan kaum muslim dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh Bila mana satu bagian tubuh merasa sakit Maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya Seperti ketika tidak tidur atau demam Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Hadis ini menggambarkan tentang adanya tolong menolong dalam masyarakat Islam Dimana digambarkan keadaan seperti satu tubuh Jika ada satu anggota masyarakat sakit Maka yang lain ikut merasakan Minimal dengan menjenguknya Atau bahkan memberikan bantuan Karena terkadang bantuan yang diterima jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Sehingga terjadilah surplus Yang minimal dapat mengurangi beban penderita yang terkena musibah Pendapat para ulama tentang asuransi Satu, kelompok yang mengharamkan Ada pun alasan dari kelompok yang berpendapat bahwa asuransi itu diharamkan Karena asuransi mengandung garar ketidakjelasan Yang nyata dilarang agama Islam Dalam semua transaksi dengan dalil hadis sohi Bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli kerikil dan jual-beli garar Karena dalam asuransi premi dan kalah lain tidak jelas jumlahnya Nasabah atau tanggung tidak tahu beberapa besar yang harus diastor kepada pihak asuransi Begitu juga pihak asuransi tidak tahu beberapa yang akan diterima dari premi nasabah Dua, kelompok yang membolehkan Di antara alasan golongan yang membolehkan asuransi adalah Berdasarkan pada kaida fikir sebagai berikut Yang artinya Asal sesuatu adalah boleh Karena alasan sesuatu yang adalah boleh dan bolehnya transaksi baru Artinya semua jenis transaksi dilakukan oleh manusia Selama bermanfaat dan tidak ada dalil yang melarangnya Maka diperbolehkan Asuransi merupakan kategori transaksi manusia yang bermanfaat Dan tidak ada dalil khusus yang melarangnya Tiga, kelompok yang mengharamkan sebagian dan membolehkan sebagian akal asuransi Dari uraian pendapat ulama tentang hukum asuransi di atas Dapat disimpulkan bahwa Masing-masing kelompok mempunyai alasan-alasan yang kuat Dan dapat diterima akal sehat Namun setelah mengkaji lebih mendalam dalil-dalil yang diutarakan oleh setiap kelompok tersebut Maka lebih cendurung kepada pendapat yang membolehkan asuransi Dengan syarat Asuransi itu tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam Serta semua yang bertentangan dengan syariat Islam Apa itu BPJS? Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial Indonesia Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2004 Dan Undang-Undang No.24 tahun 2011 Sesuai Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional BPJS merupakan Badan Hukum Nil Rabah Rincian Hukum BPJS BPJS dikategorikan menjadi tiga Yang pertama PBI Peserta Bantuan Iuran Murni gratis dengan subsidi dari pemerintah Bagi WNI yang telah direkomendasikan sebagai warga yang tidak mampu Dua non-PBI diperuntuk bagi PNIs, Polri, TNI, ABRI, organisasi, lembaga, dan perusahaan Dana ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagainya ditanggung peserta Tiga, Mandiri Bersifat premi Iuran dengan tiga kategori kelas sebagaimana telah disebutkan Jika terjadi keterlembatan menyetor Iuran maka terkena denda dan ini masuk kategori riba dan garer Jadi BPJS yang diperbolehkan adalah Kategori pertama karena murni gratis tanpa premi dan tanpa denda Kategori dua diperbolehkan bila tanpa premi atau tidak ada premi yang dipotong dari gaji Dan tidak ada denda Sedangkan kategori tiga haram untuk diikuti karena ada unsur garer dan riba Kami, kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh